Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel Cicihani Diary Semoga teman-teman dan mami online Selalu dalam keadaan sehat ya Dan tidak lupa untuk selalu bahagia Di episode kali ini saya mau buat balet jurnal Tentang habit tracker Apa saja? Ikuti terus kegiatan saya mams Terima kasih Tujuan dibuatnya habit tracker Kalau untuk pribadi saya adalah Sebagai pelacak kegiatan apa saja Yang belum rutin saya lakukan Kadang suka lupa Atau sebagai pengingat Supaya kegiatan itu rutin dilakukan setiap harinya Sambil menunggu hiasannya selesai Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan mami online Yang sudah mengklik dan nonton video ini Dan saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru menemukan channel saya Support selalu youtube channel saya Dengan cara klik tombol subscribe Like Dan aktifkan loncengnya Supaya teman-teman dan mami online Selalu mendapatkan info terupdate dari channel saya Untuk kategori sleep lock Di sini saya buat dalam 30 hari ya mams Di bagian atas saya tulis waktu atau jam Dan di sebelah kirinya saya tulis tanggal Setelah ini saya lanjut ingin melengkapi cover di balik jurnal Saya menggunakan stiker dan washi tape untuk menghiasnya Dan juga menggunakan brush pen yang merek Joico Lalu gambar yang ada di produk kemasan Pocky Itu gambarnya lucu-lucu banget Yang mams yang limited edition Ada gambar semangka dan daunnya Akhirnya saya gunting dan saya tempel untuk di balik jurnal Setelah selesai menghias cover Kembali lagi ke kolom habit tracker yang sleep lock Untuk memberi tanda atau memberi warna di kolom tersebut Saya mulainya dari tanggal 4 ya mams Ini belum ketulis tanggal 4nya Jadi saya tulis aja sekarang Nah di sini saya beri tanda antara pukul 11 dan 12 Saya tidurnya itu setengah 12 kurang lebih sampai setengah 5 pagi Nah seterusnya sampai 30 hari mams Kalau kita tidurnya lebih cepat Nah kita majukan warnanya Setelah selesai dengan kategori sleep lock Saya ingin membuat kategori habit tracker yang lainnya nih mams Oh iya untuk kategori habit tracker setiap orang itu beda-beda ya mams Kalau saya yang pertama tadi adalah sleep lock Yang kedua yaitu cooking Kenapa saya masukkan memasak ke dalam habit tracker? Karena memasak itu membutuhkan effort yang luar biasa ya mams Saya salut sama mami-mami yang konsisten setiap hari menjalankan memasak Saya memasak tapi tidak yang ribet gitu mams Yang simple aja untuk suami dan anak Apalagi kalau anak saya lagi jadwalnya sekolah Saya bikin sarapan untuk mereka yang simple Lalu abis itu berangkat Nah kalau lagi di rumah lagi WFH atau WFO Baru saya masak untuk mereka Untuk kategori selanjutnya di habit tracker Yaitu my mood Atau dengan kata lain emotional control Nah disini sebagai pengingat untuk saya Untuk tidak lupa berbahagia atau bersyukur setiap harinya Karena dalam kehidupan tidak terlepas dari positif dan negatif ya mams Jadi harus seimbang dan balance dalam menjalani hidup Sebagai contoh waktu anak saya lagi banyak tugas Harus dikumpulkan Pekerjaan rumah masih numpuk Tugas saya juga belum selesai Nah itu tuh kadang bikin pengen ngebul gitu Tapi saya harus istighfar dan ingat Oh iya harus kontrol emosinya Nah ini sebagai pengingat juga ya mams Untuk habit tracker selanjutnya yaitu skincare Disini saya ingin konsisten menggunakan skincare setiap malamnya Karena kalau sudah malam Banyak yang di skip ya mams Karena udah ngantuk Kalau untuk siang saya hanya menggunakan sunscreen Dan yang malamnya ini agak banyak tahapannya Jadi banyak yang di skip Nah dengan melakukan habit tracker Membuat saya jadi rajin dan konsisten lagi Di kategori yang terakhir dalam habit tracker yaitu clean room Kalau untuk sehari-hari Saya memang paling seneng banget bersih-bersih daripada masak ya mams Makanya untuk kategori clean room ini saya taruh di akhir Dan untuk masak saya taruh di awal Nah ini yang pekerjaan yang membuat saya semangat adalah bersih-bersih Setelah selesai membuat dan menghias habit tracker Lanjut dengan menandai tanggal Saya mulai dari tanggal 4 November Ikuti terus kegiatan saya ya mams Oh ya sambil menunggu selesai Yuk sharing di kolom komentar Kira-kira teman-teman dan mami online Ada gak sih kegiatan yang benar-benar sulit Untuk dilakukan secara rutin Tapi ingin gitu dirubahnya Seperti saya kan tadi mau masak ya mams Kalau teman-teman dan mami online bagaimana Boleh komen di bawah ya Oke setelah selesai semua Saya lanjut mau beri tanda di kolom-kolom habit tracker Untuk yang pertama ada cooking Nah untuk hari Kamis saya masak Alhamdulillah Saya masak sayur, lauk, dan cemilan Dan untuk hari Jumatnya sempat skip Karena anak saya kan sekolah ya Jadi hanya pagi aja saya bikin sarapan yang simple Untuk suami, anak, dan saya Dan di kategori mood Untuk hari Kamis dan Jumat Alhamdulillah terkontrol emosinya Dan gak bad mood gitu maksudnya mams Dan kategori skincare Hari Kamis saya sempat skip Karena udah ngantuk banget Jadi saya gak pake skincare malam Dan hari Jumat Alhamdulillah saya pake Dan untuk clean room Hari Kamis saya sempat bersih-bersih Di cleaning kamar mandi Dan dapur Dan hari Jumatnya skip Karena tadi itu saya pergi Dan malamnya aja Paling hanya nyapu-nyapu Seperti itu aja mams Kegiatan saya sehari-hari Yang ingin saya Lakukan secara rutin Semoga dengan adanya Habit Tracker ini Kegiatan-kegiatan yang sebelumnya Belum rutin Atau tidak rutin Menjadi lebih rutin lagi Walaupun hanya sedikit bertahap Demi bertahap Seperti sleep lock Memasak Emotional control Bersih-bersih dan lainnya Semoga PNC Sherry ini Menjadi suatu motivasi Untuk teman-teman Dan mami online Ambil yang baiknya aja ya Jangan yang tidak baiknya Terima kasih Kepada teman-teman Dan mami online Yang menyaksikan video saya Sampai disini Terima kasih Ikes Ikes Terima kasih.